Sebuah aksi pencurian terekam kamera pengawas atau CCTV di kantor DPD Partai Hanura DKI Jakarta, Jakarta Timur. Dalam CCTV terlihat seorang pelaku yang tengah menjalankan aksinya. Pelaku sempat beberapa kali kesulitan saat hendak mengambil motor yang terparkir di halaman kantor DPD. Pelaku sempat mencoba beberapa motor namun aksinya belum berhasil. Setelah mencoba beberapa kali akhirnya pelaku berhasil mengambil motor jenis Yamaha Bison 160cc milik Muhammad Sulaiman, salah seorang pengurus DPD Hanura. Saat ini kasus pencurian ditangani posek Metro Pulau Gadung, Jakarta Timur. Tim Diviwan mengabarkan.